Intro China tengah mengoptimalkan penggunaan kendaraan nirawak dan perangkat pintar lainnya pada lini industri kurir untuk meningkatkan efisiensi pengiriman, sekaligus mengurangi biaya tenaga kerja di dalam perusahaannya. ZTO Express menjadi perusahaan kurir yang sedang mencoba mengintegrasi memakai skenario penggunaan nirawak untuk jarak dekat dari pusat pengiriman ekspres ke toko-toko di lingkungan pemukiman warga yang jaraknya sekitar 10 km. Sehingga, kendaraan ini dapat membebaskan pengemudi dalam pekerjaan yang tidak monoton, mekanis, serta lebih fleksibel. Wakil Presiden ZTO Express, Jin Renkun, mengatakan pengemudi atau kurir dapat terlibat dalam layanan yang lebih personal pintu ke pintu customer. Kendaraan ini didesain seperti kontainer sehingga mampu mengirimkan paket mulai dari 600-700 paket sekali perjalanan. Jin yakin dengan diterapkannya kendaraan nirawak dan perangkat pintar lainnya bisa memudahkan pegawai kurir untuk mengirim paket dan customer. Tidak lagi harus menunggu lama paketnya sampai di rumah. Meskipun begitu, kendaraan ini masih harus melewati beberapa tahap uji coba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!